Hai Assalamualaikum lor ketemu lagi dengan Oppo onone di kesempatan kali ini ya loria Oppo onone berada di salah satu galangan kapal atau pengedokan atau istilah-istilah lainnya itu sipiat untuk perbaikan kapal atau untuk salonnya kapal ini dilakukan terkadang itu kan juga ketahunan dan bisa juga untuk di perawatan darurat untuk emergency ya kalau terjadi masalah di bagian terutama di bawah air atau di bagian lunas kapal seperti itu dan kesempatan kali ini juga sekilas untuk mesin induk atau main engine untuk kapal mengalami panas di bagian suhu temperatur Hai kemudian juga di bagian gearbox ini tidak bisa digunakan atau istilahnya itu kecil ya untuk mesinnya kemudian untuk langkah berikutnya untuk dipengecekan itu kalau di bagian temperatur pendingin untuk sistem sistemnya semua kalau dilakukan di bagian sistem pendingin kalau di sistem pendingin kalau untuk masalah temperatur ini kan yang ngaruh tapi kan enggak terlalu seberapa ya terkadang seperti itu untuk lanjut lagi untuk di bagian suhu temperatur di bagian gas buang ini untuk di bagian semua sistem seperti kayak di sistem-sistem pendingin seperti di bagian si cas ini juga bagus tidak ada kendala kemudian dilakukan pengecekan lagi untuk di bagian Hai ini tidak ada kebocoran kemudian untuk di sistemnya lagi seperti kayak di ring piston atau di liner ini tidak ada gangguan sama sekali ya tidak mengalami keausan jadi kita perlihatkan sekilas untuk di depan kita ini salah satu faktor yang mengalami main engine atau mesin di mesin induk itu mengalami panas ini salah satunya juga di bagian propeller atau di bagian as propeller atau disabnya ini mengalami terbelit tali atau terlilit tali ya semacam seperti ini untuk masalahnya ini sekilas Hai untuk as atau sapnya di bagian propeller di luarnya ini mengalami terbelit tali semacam seperti ini untuk penyebab mesin induk panas salah satu faktornya seperti ini lho ya kemudian untuk di bagian propeller atau di bagian baling-baling ini juga sangat berpengaruh semacam kayak seperti ini untuk dipit-pitnya kalau ini terjadi bengkok ini juga sangat berpengaruh sekali sekali untuk di putaran mesin kemudian sama di bagian temperatur ini sangat berpengaruh ya seperti itu kemudian untuk setelah selain baling-baling ini bengkok ini juga banyak tirem ini juga sangat berpengaruh sekali seperti ini kalau untuk di bagian tirem banyak-banyak tirem ini kan sudah lama tidak beroperasi untuk baling-baling ini atau kapal jadi ini tiremnya sudah lepas semua ini sekilas ada sisanya ini ya semacam seperti inilah yang menjadi penghambat juga di bagian sistem mesin induk atau penggerak kapal mesinnya terutama mengalami panas seperti itu dan sekilas juga nanti kita putar-putar sekilas di bagian mesin ke bagian mesin di bagian kapal takut ini ya tadi sebelah kanan juga ini untuk di daun kemudian kapal seperti ini untuk penampakannya jadi kalau ini bengkok juga sangat berpengaruh ya ada dua itu propellernya ada dua mesin induknya juga dua seperti ini untuk di kapal takut sekilas Hai jadi kalau untuk penyebab tali-tali masuk di bagian propeller sekilas seperti ini untuk di tali-tali terus terkadang itu kan kena ombak atau terjadi keluar sedikit aja terus kena goyang dengan kapal jadi bisa membela bisa membalut atau menjadi satu di bagian as paling paling atau propeller dan efeknya juga kayak yang di depan tadi terjadi mengalami panas di bagian mesin induk kemudian untuk yang tadi kaya di bagian gerbok ini juga tidak bisa diputar ya ibaratnya dinitalkan bisa tapi untuk maju mundur juga tidak untuk maju mundur untuk di bagian pelutnya gerbok ini juga tidak bisa ini juga salah satunya faktor di bagian daun kemudi juga bisa mengalami terbelit tali jadi tali ini ini mengalami pembelitan antara propeller atau dibaling-baling kapal sama di bagian daun kemudi seperti itu jadi untuk menggerakkan kemudi juga susah kemudian untuk diputarkan baling-baling atau dikrutkan di gerbok masuk ini untuk baling-baling juga tidak bisa memutar ini salah satunya juga faktor dari tali seperti ini juga bisa seperti itu kemudian ada sedikit manfaatnya ini kita berada di salah satu galangan kapal atau sipiat dan kita perlihatkan lagi untuk di bagian sistem pendingin ini di bagian sea chest jadi di bagian sea chest ini ada di samping seperti ini di luar ini ada rongga-rongganya atau rumah tawon istilahnya seperti itu ini ada dua dan untuk di sistem seperti ini untuk di bagian sea chest atau untuk pendinginan pertama ini dari air laut atau di sungai juga bisa jadi untuk pendingin menggunakan air untuk input pertamanya ya dari sini dan ini pun juga kalau di bagian sistem pendingin bisa juga di auxiliary engine atau di main engine ini mengalami panas di pendinginnya untuk di semua cooler ini tidak ada masalah kemudian untuk di bagian dalam atau di bagian filter si chest yang induknya ini juga tidak mengalami terjadi kotoran atau tidak ada sampahnya ini juga sangat berpengaruh ya Jadi kalau ini ketutup dengan kotoran jadi kalau untuk air untuk mencirkulasikan ke pendingin ini tidak bisa masuk ke dalam seperti ini juga sangat berpengaruh sekali bagian si chest kemudian untuk di posisinya seperti ini kan beda kapal beda tipe juga sistemnya beda ya ya terkadang itu kan ada di bagian sistemnya itu di bagian bawah atau di bagian lunas di bawahnya seperti ini ya pas dibawah sini juga bisa kalau di bagian bawah seperti ini kalau untuk kapal-kapal kandeskan rawan ya di rawan-rawan lumpur atau pasir serik masuk tapi ya tergantung kapalnya masing-masing semua sistemnya bagaimana kan seperti itu jadi ada yang juga di bagian paling sudut seperti ini yang kapal takut ini ini di bagian sudut jadi samping dapat bawah dapat seperti itu ya antara tengah-tengah seperti itu kemudian ada juga di bagian samping sini jadi pas di lambung sebelah kiri atau di sebelah kanan pas di bagian lambung seperti seperti ini ya anggaplah seperti ini pas disini juga bisa seperti itu tergantung beroperasinya kapal dan sistem-sistemnya ya seperti itu mudah-mudahan ini ada sedikit manfaatnya kita berada di salah satu jalangan kapal ini dan kita jumpa di video-video lainnya Assalamualaikum lor terima kasih